Shalom, menjuah-juah, nandai Bapak turang senina ke kelengan, ibas gelar Yesus Kristus. Sopesi oge kata dibata, mari ras-ras kita artoto, artoto kita. Allah Bapak yang bertahta dalam kerjaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kami ingin belajar dan mendengarkan firmanmu. Hadirlah roh kudus ke tengah-tengah kami, sehingga firmanmu ini dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Firman kita hari ini diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8. Mari kita buka ya. Ayo kita baca bersama-sama. Yeremia 1 ayat 5-8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nandai Bapak Turang Serinaka Kelenggan Ibas Gelar Yesus Kristus, Dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, Bahwa Tuhan ini memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Tuhan menugaskan Yeremia untuk menyampaikan nubuat-nubuat kepada bangsa Israel. Nubuat itu adalah nubuat tentang malapetaka dan nubuat tentang berkat dan pengharapan. Awalnya Yeremia ini menolak atau tidak mau menerima panggilan Tuhan dengan alasan bahwa dia ini masih muda. Tidak mampu berbicara dan tidak mampu berbuat apa-apa. Cerita ini hampir sama dengan ketika Allah memanggil Musa. Teman-teman ingat? Ayo ingat-ingat lagi. Awalnya Musa ini juga menolak untuk dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Waktu itu Musa berkata, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat bisu atau tuli? Bukankah aku yakni Tuhan? Musa lupa bahwa dia sedang berbicara dengan Tuhan. Musa lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan yang menciptakan kita, pasti Tuhan juga yang akan mengapai kita. Turang Senina Nande Bapak Kekelengen Iblas Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering seperti itu. Menganggap bahwa kalau kita ini tidak sanggup berbuat apa-apa. Menganggap kalau kita itu tidak mampu mencari lebih baik. Itu artinya kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Kita selalu melihat kelebihan orang lain, kehebatan orang lain. Jadi kita tidak bisa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di Eremia 1 ayat 5 jelas-jelas tertulis bahwa Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Berarti tertulis tegas bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita yang terbaik mulai dari rahim ibu kita. Artinya, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah memberkati kita. Kita bisa loh menjadi orang hebat yang lebih dari kita pikirkan. Jika Tuhan berkenan, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi apa saja yang Tuhan inginkan. Karena tidak ada yang tidak mungkin menurut Tuhan. Tema kita hari ini adalah Aku, Kita, Dilahirkan Menjadi Berkat. Dari bahan ini teman-teman, kita belajar untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberkati kita dari kandungan mama kita. Masa depan yang terbaik sudah Tuhan siapkan. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Untuk itu, Ayo raih cita-cita dengan menggigih dan rajin belajar. Dan percayalah, Tuhan akan melengkapi dan memberikan yang terbaik buat kita. Agar kita bisa menjadi berkat untuk keluarga kita, yaitu orang tua kita. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pastinya semua berkat-berkat itu, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan mari kita tutup firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu yang sudah kami dengarkan ini. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jujur selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih.